Satu, dua, tiga Hai guys, kembali lagi bersama aku Rekesenti Disini ada Peby dan juga ada Ada Glenn Hai guys Jadi Glenn ini pengen ikutan juga ngelakuin review kali ini Karena kali ini boleh dibilang Reviewnya agak sedikit fun Karena kita disini ada baju Ada dua potong baju Keliatannya biasa aja ya bajunya Ini kau pake yang pink sih yang kau Ini kan buat jelek tuker Oke 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 Yang pink buat cewek ya Jadi ini baju ini bukan baju biasa Mungkin ditampilan keliatan seperti ini Ini baju biasa Ini bukan baju biasa Nah baju ini uniknya itu Tahan dengan air Ya kok ini? Sama dua-duanya tahan akan air Buat dari kartun 100% Tapi uniknya bisa menangkal serapan air Masa sih? Tunggu tunggu Itu kerennya dari baju ini Emang ini harganya berapa? Harganya murah banget Cuma 150 ribu Masa sih? Kurang lebih ya Kan gak mungkin deh harganya segitu Iya Harganya bisa menangkal Iya bisa Maka ini saya juga bingungan Pertama kali aku cek Pernah liat kan video-video Baju yang tahan air Tapi menurut aku mungkin Harga bajunya mahal Bisa sejutaan atau berapa Tapi ternyata pas aku cari Harganya cuma 150 ribu Dan bentuknya itu kayak Bener-bener kayak Katun biasa gitu Iya kayak baju biasa banget Kamu beli online? Beli online Aku gak percaya sih Makanya kita tes aja Ya oke cobain aja Ini guys bahannya Ini bener-bener kaos biasa Soalnya ini bahannya Oh my god ya Gak ada yang beda Bener Bener juga nih Ada tulisannya dalamnya 100% terbuat dari Katun Oke Supaya gak penasaran Glen ngapain Glen Bentar Jadi ninja Ini juga anti liur sih Oke kita akan tes dulu Dengan air dulu guys Yeayy Apakah benar Baju ini bisa anti air Atau tahan dengan air Glen percaya gak Baju ini gak akan basah Kalau kena air Percaya Yang punya akuma Basah banget sih Nah kita cobain yang pink dulu Nuh Nuh Mana akhirnya Nuh Oh iya sih Iya bener Oh my god Oh my god Ini kayak apa Daun talas tau gak Daun terata ya Coba airnya lebih kenceng loh Misalnya Iya kenceng loh Oh iya Keren banget Iy gila loh Aku ingin tuh pak Iya tapi gak Kena bajunya no Glen no Lihat nih Nih Loh Ada airnya di dalam no Ini kalau bajunya kita kibas-kibas gini Airnya tuh pada Pucat-pucat Eh jadi ini terus gimana Cara cucinya Kalau direndam dengan air Lama Mungkin bisa Tapi kalau cuman keciprat Ataupun kena Sekilas Tidak akan masuk Karena bagian depannya ini Ada lapisan depannya kayak Ya micro Apa gitu Jadi gak bisa masuk air Intensitas air tuh gak bisa masuk Dan menyerap ke baju ini Cacing 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 Oke sekarang Kita coba pake dulu Dan nanti kita akan tes lagi Oke aku udah pake bajunya Dan boleh dibilang Baju ini bener-bener keren banget loh Ini baju berenang ya Iya Bahannya Bener-bener Adem Ini tadi bekas basahnya Keneng gak di badan kamu Enggak Enggak ada Kalau kamu pake kayak gini Keluar Orang gak akan tau Ini baju yang tahan air Karena kayak baju biasa banget Ini bener-bener Nih ya Gue akan buktikan Wow Adanya cana aku yang basah Iya Selamat Mas Malah cana aku yang basah guys Pertama aku juga sempet pikir Ini adalah gimmick Dan juga mungkin Ya mungkin tahan Cipratan doang Gak sampe volume yang gede gitu Tapi ternyata volume yang gede pun gak masalah Aku pikir bahannya itu gak akan nyaman Ataupun boleh bilang gak menyerap keringat Dan panas Tapi ternyata bahannya Menyerap keringat Dan juga adem banget bahannya Ini selain tahan air Bisa tahan apa lagi sih? Tahan semuanya Bener-bener bentuk cair Kayak kecap Sawas Kalau kita lagi makan Apa Masa sih kecap itu kental banget loh Iya Biasanya langsung ngeresep kan Oleh karena ini Nanti kita akan tes lebih dalam Sekuat apakah baju ini Let's go Mari kita tes yuk Glenn yuk Sekarang mari kita coba tes baju ini Menggunakan kecap Kecapnya sampai tumpah kebawah Boleh dibilang berhasil ya Iya berhasil banget ini Nih aku tes lagi Iya oke Nih kecapnya Mengalir kebawah semua Nih nih Tumpah banget nih Gatol banget semuanya Jadi gak meresap sama sekali ya Iya Jadi kalau mau bersihin gampang Tinggal pakai tisu Atau apapun Tinggal dilap aja Kayak gini sih Cara bersihinnya ya Nah Kurang lebih seperti itu Atau gak dibilas aja pakai air Karena dia akan anti air Oh iya sih Oke Oke guys Ini tes terakhir Disini ada Siska Siska nantinya akan Tuangin air ember ini Ke arah baju aku guys Oke kita akan lihat Seperti apa hasilnya Apakah baju ini bisa bertahan Dengan semprotan yang besar Oke Satu Dua Tiga £ swings Wuhhh Wuhhh G Georgi Ara ush John Straüff John 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 di bajunya tuh masih ada air-airnya sebagian enggak kena, sebagian meresap jadi kalau cipratan besar seperti ini tetap kena, tapi tapi mending, cuma sebagian basah semua, nih guys perbandingan dengan celana aku, basah semua yang ini agak meresap, tapi yang lainnya enggak ya jadi ini cipratan yang besarnya, yang tadi pertama kali langsung nyerap, tapi kalau yang kecil-kecilnya enggak lihat nih celana aku aja basah semua guys gila basahnya, serah banget nih berarti boleh dibilang baju ini bekerja juga gitu loh walaupun enggak semaksimal mungkin, enggak 100% boleh dibilang mending banget, karena lihat aja celana aku loh yang enggak bisa nahan air, basah semua jangan kan celana kamu, dindingnya aja basah banget apalagi ini kaosnya harganya murah banget, cuma Rp150.000an gue dibilang kayak harga-harga kaos biasa ya sekarang aja kaos kayaknya udah harga Rp100.000 sampai Rp300.000 gitu loh jadi sampai masih kelihatan loh bulat-bulatnya iya, kalau digoyangin dia bisa turut kayaknya belakang aku juga ya? iya, keren banget ya belakang sampai ke belakang-belakang juga ya? iya, wah ini, lihat nih gila nih, airnya gerak nih oke guys, seperti itu tesnya gue dibilang ini kalau hanya semprotan kecil tanpa tekanan gitu ya kayak keciprat air, air gerimis, terus kalau kalian makan kecap, saos, tumpah ke bajunya enggak masalah, tinggal dilap, bersih lagi, enggak ada namanya bercak, basah gitu ya bisa dibilang kalau di jalan gerimis masih tahan tapi kalau hujan, deras, itu enggak tahan iya, dan juga kalau kena cipratan, kayak kena air selang gitu, langsung disemprot tetanan isi yang bikin ini masuk gitu loh, tapi boleh dibilang overall, keren sih ini baju iya, dengan harga segini worth it banget untuk kalian punya apalagi harganya, boleh dibilang sama dengan kaos-kaos biasa dan juga kaosnya bener-bener enak banget dipakai, adem, nyaman, dan nyerap keringat juga gitu dari dalam oh my god, kok jadi kaos aku yang kena ini bukan video Endrosan ya guys, by the way tapi ya memang, keren sih, worth it lah baikkan semua yang ingin, punya kaos kayak gini oke deh guys, kalau lebih seperti itu videonya I'm Ricky Senti, dan aku Peby Glenn, Glenn, perpisahan dulu oke, aku Glenn, aku Glenn, aku Glenn bye-bye bye jangan lupa subscribe gitu jangan lupa subscribe I'm your boy, Glenn peace out gitu I'm your boy, Glenn peace out peace out bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton